Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama Kujok Skripto dan Saham Oke teman-teman jadi kali ini kita bakalan bahas harga Bitcoin lagi Nah jadi kali ini kita bakal bahas Bitcoin ya menurutku ini untuk jangka panjang ya Kedepannya gimana dan mungkin kita bakal membahasnya dari time frame yang besar lah ya menurutku Ini worth it banget kalau misalnya kalian tonton Karena ini apa ya Kayak ini pengaruh banget lah nantinya sama Psikologi trading dan pokoknya disini berpengaruh lah ya untuk kalian yang mau beli-beli Jadi kalau misalnya mau beli coin sabar dulu tonton dulu video ini Oke jadi lanjut aja disini teman-teman kita bakalan membahas coin Bitcoin dulu Karena dia adalah coin dari segala coin gitu ya Nah tapi sebelum teman-teman nonton Teman-teman bisa lah subscribe dulu ya channel ini dan jangan lupa like comment dan share ya Lalu teman-teman juga bisa nanti masuk ke dalam grup ya grup telegram Itu linknya ada di deskripsi Nanti setelah teman-teman masuk ke dalam grup telegram teman-teman bisa langsung masuk ya Ataupun juga bisa ke grup VIP ataupun juga nanti grup diskusi Intinya ada dua teman-teman bisa masuk ke semuanya Jadi kita sharing-sharing lah ya Kurang lebih gitu Oke next disini kita bakalan bahas Bitcoin secara Jangka panjang gitu ya Nah disini Bitcoin keren nih guys Udah ada beberapa pola-pola tentang Bitcoin yang mengatakan bahwasannya Bitcoin bakalan Doom-dum Oke disini kita tinggal dulu untuk grafik-grafik Kita mau cek dulu untuk berita-berita Kita lihat dulu nih ya guys ya Berita-berita apa sih yang terjadi selama Bitcoin mendapatkan berita buruk ya Maksudnya mulai dari berita buruk dari Cina itu sampai sekarang itu kira-kira apa yang terjadi lagi gitu Graciel Grayscale telah mengejukan gugatan terhadap site menolak aplikasi ETF Spot Bitcoin Oh ternyata ETF Spot Bitcoin itu ditolak guys Nah jadi kalau kalian nggak tahu apa itu ETF ETF itu mungkin teman-teman bisa lihat di Google ya Itu kurang lebih kayak Kalian tuh bisa membeli Kayak ini Kalau misalnya Bitcoin up, Bitcoin down Nah kurang lebih gitu lah ya Kalau nggak salah gitu Jadi untuk ETF itu baru diterapkan di aplikasi Bitcoin yang globalnya gitu ya Tapi itu ditolak tuh tadi beritanya Ya kalau mau lihat lebih lanjut silahkan kalian cek aja Oke disini kita lihat lagi Badan pemantau Rusia finansial menyelidiki 400 kasus yang melibatkan kriptokaransi Nah kriptokaransi ini sebenarnya bukan cuma untuk yang kalian ketahui ya Misalnya kalian trading-trading ataupun kalian apa ya Biasanya itu kalau dilihat dari beberapa berita Bayang sekali orang menyalahgunakan kriptokaransi sebagai tindak kejahatan Karena kan kalau misalnya menggunakan pakai akun bank Itu nanti ketahuan Karena kita mendaftar akun bank menggunakan KTP dan lain-lain Tapi kalau misalnya kalian menggunakan alamat dompet Dari wallet ataupun juga exchange kalian Itu nggak bakal ketahuan kalau pemiliknya adalah kalian Nah jadi itulah canggihnya blockchain Blockchain Yan Qinglong memperingatkan bank sentral mungkin perlu selama 2 tahun untuk menyelesaikan blockchain Apa ini nggak penting sekali Nah ini kalian bisa lihat nih guys Peraturan yang mewajibkan kripto penambang di Uzbekistan Untuk memanfaatkan renewable dan energy sumber Sulit dimengerti Semoga hari muslimin terus Nah ini dia Warren Buffett co Nubank yang didukung Warren Buffett Salah satu platform perbankan digital terbesar di dunia Kini mendapatkan kriptokaransi Nah ini dia Warren Buffett Kalau kalian tahu ya Warren Buffett itu Ini adalah orang yang menolak keras terhadap kriptokaransi Dia mengatakan tidak akan mengeluarkan duit Spesial pun untuk berinvestasi di kriptokaransi Nggak tahu alasannya kenapa Yang jelas dia mengatakan kriptokaransi ini Kurang lebih sebagai manipulasi Ataupun juga kayak sesuatu yang nggak jelas gitu ya Nah tapi ya itu kan pendapat dia gitu Setelah komisi sekuritas dan bursa Amerika Serikat Saya mau klarifikasi bahwa Bitcoin adalah komunitas mikro strategi membeli penurunan Nah jadi disini kalian bisa lihat Ternyata Ternyata mikro strategi Sama sih kayak main di future kalian bisa membeli Ketika nanti dia turun pun kalian bisa cuan Sama kayak di indodark itu bull dan bear Sama aja Orang lebih kayak gitu Nah untuk kripto bubblesnya disini merah-merah merona guys Kalian bisa lihat sendiri ya Nah untuk analisanya sendiri Jadi disini kita coba menggunakan temprem 1D Karena aku mau lihat Dari temprem 1D Ini Bitcoin bakalan ke area mana gitu ya Disini dia sudah retest guys Ke area 21.900 Dan dilihat lagi secara panjang ke belakang Ya kalau dilihat secara panjang ke belakang Nah ini Bitcoin ya Punya yang namanya disini Di area sini Di area 19.800 Itu Bitcoin punya yang namanya support Ataupun juga sekarang menjadi resistant Kalau close candlenya dibawa disini Nah jadi dia bakal bermain di rank area sini guys Oke ya Sini kita bakal hapus dulu deh semuanya Aduh Nah jadi disini kita gambarin dulu teman-teman Jadi untuk analisa Bitcoin ke depannya harus dilihat dari gambar ini dulu Kita harus tahu dulu Apa yang sebenarnya Nah ini dia teman-teman Kalau kalian bisa lihat ya Gambarannya kurang lebih gini Gambarannya kurang lebih gini Jadi ini adalah rank Dimana Bitcoin masih bisa bertahan Tapi kalau Bitcoin berhasil menembus area kotak Ataupun juga nanti berhasil breakdown di area 17.000 Mungkin Bitcoin bakalan langsung terjun tanpa malu-malu Kemana bang? Ya mungkin kalau dilihat dari yang paling kuatnya Ini masih berada di level 12.000 Level 12.000 masih bisa ataupun juga masih mampu membuat Bitcoin bertahan Nah jadi disini kalian bisa lihat ya 12.000 atau 11.000an Ini adalah area dimana Bitcoin masih mampu bertahan Untuk di area 13.000 juga mungkin sih Tapi nggak terlalu kuat guys Kalau kalian mau lihat yang kuat dia itu di area sini sih Nih Nih setelah sekian lama ya Kita bilang ya Bitcoin bakal ke 13.000 Nanti bakal ku cari itu komennya Yang bilang aku ngelawa Kalau misalnya Bitcoin betul ke 13.000 Yang bilang aku ngelawa Nanti kita cari ya Nah Oke cari itu orangnya tuh Karena disini sudah ada beberapa indikasi Mengapa aku mengatakan sedemikian rupa Karena ya berdasarkan fakta teman-teman Apalagi disini Karena Bitcoin sudah mengalami penurunan ya Ditambah lagi nanti food dari Apa namanya teman-teman Dari Cina Ataupun juga nanti mungkin hasil dari rapat Rapat apa sih ya Aku lupa ada fat atau apa ya Nah jadi itu rapatnya bakal ngasih ketentuan tentang suku bunga Itu kalau nggak salah tanggal 14 atau 15 Juli ya Nah itu nanti kalau misalnya udah keluar ya Itu bakalan meledak-meledak sih ini Nah ini dia ini terakhir ya Support terakhirnya disini Di area warnanya merah deh Kita kasih merah nih Ini merah nih guys Nah semoga jebol dan ya Welcome to 13 ribu Ataupun 12 ribu Yang intinya Welcome to Indonesia Hahaha Ini dia guys Nah bang aset lu gimana bang Nah persetan sama aset Karena kita disini Belum memasukkan semua aset Untuk bermain di crypto Ya aset masih misalnya ya Masih terhandle beberapa gitu Jadi intinya Disini Tetap hati-hati guys Karena apa Karena bitcoin Bakalan Turun dalam Wah ini FOMO nih Ya nggak apa-apa Kita dibilang FOMO yang jelas Disini kita melihat beberapa fakta Dan Inilah yang bakal terjadi guys Sama bitcoin ya Tetap semangat Dan jangan putus asa Thank you yang udah nonton See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa